Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi di channel DeepStream IT Di tutorial kali ini saya akan berbagi solusi untuk mengatasi printer Epson L120 tidak bisa digunakan dengan ciri-ciri lampu indikator berkedip secara bergantian Jadi silahkan simak tutorialnya sampai selesai Di sini kita memerlukan satu software untuk melakukan reset pada printer Untuk software ini sebenarnya berbayar teman-teman Tetapi di sini akan saya berikan secara gratis Untuk cara mendapatkan software resetter ini silahkan klien baca catatan saya di deskripsi Kita lanjut ke tutorialnya Langkah pertama pastikan printer sudah dalam keadaan nyala dan terhubung ke laptop Dan pastikan juga driver dari printer sudah terinstall sebelumnya Selanjutnya kalian buka program resetternya Kemudian klik select Pilih port printernya Kemudian klik ok Selanjutnya klik pada particular adjustment mode Kemudian pilih pada waste ink pad counter Kemudian klik ok Beri checklist pada main pad counter Kemudian tekan cek Di sini printer sudah menunjukkan batas maksimal print out Sehingga muncul keterangan 100% Untuk melakukan reset Kita berikan checklist lagi pada main pad counter Kemudian klik initialize Dan lanjutkan dengan klik ok Selanjutnya kita akan diarahkan untuk mematikan printer Jika printer sudah dalam keadaan mati Lanjutkan dengan klik ok Dan di tahap akhirnya Silahkan teman teman Nyalakan printernya Jika printer sudah menyala normal Silahkan klik ok Selanjutnya akan kita lakukan cek Apakah printer sudah berhasil reset atau belum Caranya Kalian klik pada main pad counter Kemudian klik cek Dan jika nilainya 0% Berarti kalian berhasil melakukan reset pada printer kalian Klik finish Dan akan kita coba apakah printer ini sudah berjalan dengan normal Kita terkini yang berkembang Klik berkaitan dengan baterai Dan akan kita coba apakah printer Dan akan kita terkini Di awal Bagus Dan akan kita INTENTER Klik berkaitan dengan alat Dan akan kita perlu dikaitan dengan masyap Dan harus kita telah melaksikan dengan cepat Dan akan kita akan kembang dan berhasil teman-teman Epson L120 blinking bergantian berhasil kita reset menggunakan Epson adjustment program Oke teman-teman sekian dulu tutorial kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan loncengnya wassalamualaikum sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton